Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran hadir langsung dalam pengarahan terhadap Babin Kamtip Mas di Polres dan Polsek Jajaran Polda Metro Jaya di Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa arus mudik lebaran 2021 Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan kepada para Babin Kamtip Mas untuk bekerjasama dan berkolaborasi bersama RT dan RW dalam mendata warga yang mudik ke kampung halaman Warga yang telah didata pada saat kembali ke Jakarta akan dilakukan tes swab antigen gratis di Polres dan Polsek kewilayahan Selain itu, Kapolda juga menekankan kepada jajaran yang di wilayahnya terdapat stasiun dan terminal agar lebih diperketat pengecekan surat bebas COVID-19 para penumpang dari luar kota Saya ingin memastikan bahwa testing kepada pemubik betul-betul terlaksana serta bagaimana tindakan di penyelidikan ada yang reaktif bagaimana tracing dan treatment agar kasus COVID-19 di Jakarta ini bisa kita kendalikan Koordinasi, kolaborasi di tingkat klasis komunitas, saya kira ini yang paling perlu kita kuatkan terus, kita jangan cepat berpuas diri, itu yang saya sampaikan kepada seluruh rakyat di Mas, Jakarta belum aman, kita harus tetap alert, puas pada, setiap pemuli wajib kita swab antigen supaya kasus COVID-19 masih bisa melaksananya dengan ini kita kendali dengan baik, sampai dengan hari ini hasil kegiatan setan pemuli wajib baik dari panggung-tanggung maupun di korset maupun di titik penyelidikan sudah ditemukan 276 yang reaktif Dari Jakarta, Aulia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!